Intro Masih ingat kasus Malinda D? Wanita yang berhasil meraup uang miliaran rupiah dari penipuan di bank? Ternyata, aksi wanita merampok bank sudah beberapa kali terjadi di belahan bumi ini. Perbedaannya dengan Malinda, para perampok wanita ini beraksi dengan kekerasan, menggunakan ancaman untuk merampok bank. Ada di antara mereka yang tengah menjalani hukuman akibat perbuatannya, namun ada pula hingga saat ini masih menjadi buronan polisi bahkan FBI. Siapa saja mereka? Berikut kami telah merangkumnya dalam 7 Wanita Perampok Bank. Dua sahabat, Heather Johnston dan Ashley Miller dari Georgia, Amerika Serikat, tak diragukan lagi statusnya sebagai duet perampok yang cantik. Media bahkan memberi mereka julukan Bandit Barbies, karena penampilannya berambut pirang dan cantik bak boneka Barbie. Merasa tak cukup dengan pendapatan dari pekerjaannya sebagai penghibur, keduanya bekerja sama dengan teller sebuah bank untuk merencanakan perampokan. Konspirasi ini terkuak ketika sebuah video saat perampokan ditemukan. Dalam video tersebut, keduanya terlihat bersendagurau dengan teller bank sambil mengenakan kaca mata hitam rancangan desainer terkenal. Polisi berhasil menangkap Bandit Barbies beberapa hari setelah perampokan. Pada 2007, Ashley difonis hukuman 2 tahun penjara, sedangkan Heather hanya dikenai hukuman 10 bulan karena bukan merupakan otak perampokan. Patricia Hearst adalah cucu dari milioner Amerika, George Hearst. Ketika tengah beristirahat di apartemen miliknya di Berkeley, California, Patricia diculik oleh Semboyanis Liberation Army atau SLA, gerakan revolusioner sayap kiri yang banyak melakukan perampokan dan pembunuhan. Ketika diculik, Patricia masih berusia 19 tahun. Dalam kurungan SLA, Patricia menjalani pencuncian otak dan mulai mengalami Stockholm Syndrome, yaitu terjadinya ikatan yang kuat antara penculik dan korban penculikan. Pada April 1974 atau 2 bulan pasca penculikan, ia mengumumkan dirinya telah menjadi bagian dari SLA dan mendapat nama Tania. Setelah pengumuman ini, Patricia terus serta dalam perampokan bersama anggota SLA lainnya. Pada 1976, FBI berhasil menangkapnya. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 35 tahun. Namun kemudian ia diberikan peringanan hukuman oleh Presiden Jimmy Carter, dan kemudian dibebaskan secara penuh pada 2001 oleh Presiden Bill Clinton. Nama Bonnie Elizabeth Parker kerap kita temukan dalam novel, komik, bahkan film, dan serial televisi. Bersama dengan kekasihnya Clyde Barrow, Bonnie telah merampok puluhan bank di Amerika Serikat selama krisis ekonomi di tahun 1931. Saat negara sebesar Amerika mengalami krisis ekonomi, sebagian besar penduduk kesulitan untuk mencari pekerjaan, sehingga hidup kesusahan dan angka kejahatan meningkat. Sebelum bertemu dengan Clyde, Bonnie bekerja sebagai seorang pelayan. Ia pernah menikah dengan seorang pria bernama Ron Thornton pada usia 16 tahun. Pernikahan mereka tak berlangsung lama, namun mereka tak pernah bercerai. Saat pertama bertemu dengan Clyde, Bonnie memutuskan untuk ikut dengannya, yaitu melakukan beberapa aksi perampokan bank. Selama aksinya, pasangan penjahat ini tak ragu-ragu untuk merampok, bukan hanya bank, tetapi juga toko dan pom bensin. Walaupun berwajah cantik, Bonnie tak segan-segan untuk membunuh saat tengah melakukan perampokan. Tercatat sembilan polisi dan puluhan warga sipil terbunuh dalam usaha perampokan pasangan ini. Petualangan keduanya terhenti ketika polisi berhasil menembak mereka pada 1934 di negara bagian Louisiana, Amerika Serikat. Meskipun masih berusia sangat muda ketika pertama kali beraksi, yaitu 19 tahun, namun Candice Martinez sudah melakukan perampokan bank dalam taraf besar. Tak tanggung-tanggung, wanita pemilik nama lengkap Candice Rose Martinez ini merencanakan perampokan empat bank di negara bagian Virginia, Amerika Serikat, yaitu empat bank di Wachovia Bank. Berkat aksinya, Candice diprediksi sudah memperoleh uang sebesar hampir 600 juta rupiah. Pihak berwajib memberikan hukuman selama 12 tahun penjara, di mana 7 tahunnya karena mengeluarkan dan menggunakan senjata api berupa revolver saat melakukan perampokan. Julukan cellphone bandit diberikan kepada gadis berwajah cantik ini, karena dalam salah satu rekaman kamera pengawas, ia tampak asyik menelpon pacarnya sambil menyerahkan catatan ancaman ke teller bank. Ia ditangkap di rumahnya di Centerville, Virginia. Candice ternyata sebelumnya pernah bekerja di Wachovia Bank, tempat ia merampok. Sang kekasih, Dev C. Williams, juga terus dihukum 12 tahun penjara, karena ikut andil dalam merencanakan perampokan. Wanita berusia 46 tahunan ini dijuluki Church Lady Bandit. Julukan ini muncul berdasarkan saksi mata saat pertama kali yang melakukan perampokan pada Januari 2006, di mana saat ia merampok, ia mengenakan pakaian layaknya orang yang akan pergi ke gereja. Wanita berkulit hitam ini akhirnya tertangkap di Columbus, Ohio pada 23 Desember 2010, saat melakukan perampokan Fit Third Bank. Ia pun didakwa 24 tuduhan kejahatan yang dilakukan. Total hukuman yang ia harus jalani adalah 51 tahun. Selama 4 tahun beraksi, Silvet memang tak pernah melukai siapapun. Namun menurut aparat hukum, aksinya ini sangat merugikan banyak orang, terutama korban perampokan yang berada di bawah tekanan ketika menyaksikan aksi wanita setengah bayak ini. Tak hanya hukuman penjara, Silvet juga dikenai denda sebesar 14 ribu dolar atau sekitar 180 juta rupiah. November 2012 lalu, seorang remaja bernama Hannah Sabata dari Nebraska, Amerika Serikat, dilaporkan telah mencuri sebuah mobil. Dengan menggunakan mobil curian itu, ia berkendara menuju bank Cornerstone di Weko dan merampok bank tersebut. Ia berhasil membawa pulang uang sebesar 6 ribu dolar atau sekitar 77 juta rupiah. Ia segera melarikan diri, membuang mobil curian serta nomor polisinya. Namun remaja berusia 19 tahun ini pun mengunggah video yang berisikan kehebatannya dalam merampok bank. Namun ia lupa melepaskan pakaian yang digunakan saat melakukan perampokan. Video berjudul Chick Bank Robbery ini pun menjadi perhatian polisi. Dan tak membutuhkan waktu lama, pihak keamanan berhasil menangkap Hannah. Sosok Starlight Bandit, perampok wanita ini hingga kini masih menjadi buronan. Ia dijuluki Starlight Bandit karena penampilannya. Wanita gemuk ini selalu beraksi dengan menggunakan kacamata hitam mengenakan kaos yang ditutupi jaket dengan tutup kepala atau tudi. Menenteng tas tangan berwarna gelap dan selalu membawa handphone. Handphone tersebut selalu ia gunakan setiap akan merampok, seakan-akan ia berbicara dengan orang lain. Saksi menyatakan jika Starlight Bandit ini selalu melarikan diri dengan seorang pria yang menunggunya di dalam mobil, di luar bank. Sejak 2010, ia telah berhasil merampok 12 bank di sekitaran Los Angeles, Amerika Serikat. 8 di antaranya terjadi dalam waktu 1 minggu dan 2 di antaranya terjadi dalam 1 hari. Pemirsa Tulah 7 Wanita Perang Pogbang versi on the spot Terima kasih telah menonton!